...untuk membangun Karangasem, membangun keluarga... Kedatangan calon Bupati Karangasem nomor urut 3 Ima Desukerena di Dusun Asakangin Desa Pertimal disambut antusias oleh tokoh masyarakat, penglingsir dan perwakilan 10 dadia seperti Kayu Selem, Sari Kayu Selem, Mertejati Kayu Selem, Pasek Gel-Gel, Karang Buncing, Dalam Tarukan, Ibu Desa, Ibu Sakti, Trisakti, dan Ketut Musta. Warga memekikan yel-yel sukses yes, yang lain no. Pertemuan ini dimanfaatkan oleh Cabup Sukerena dan tim pemenangan paket sukses untuk menyerap aspirasi dan dukungan dari para tokoh masyarakat dan dadia. Sukerena menyatakan, selama 5 tahun menjadi Wakil Bupati, sudah mengetahui berbagai persoalan dan permesalahan yang perlu diatasi dan dilanjutkan di Karangasem. Sukerena tidak menjanjikan program yang muluk-muluk, namun justru yang realistis sesuai kondisi PAD dan potensi daerah. Jika terpilih sebagai Bupati nanti, pihaknya akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air, dan listrik. 70 tahun Indonesia merdeka, namun sampai saat ini masih ada daerah yang kekurangan air dan listrik. Dengan terbangunnya infrastruktur dasar, maka pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi warga akan meningkat. Yaitu jalan, air, dan listrik. Kenapa? Karena pengalaman kami 5 tahun, di mana tidak ada jalan, apalagi jalan rusak, di mana tidak ada air, listrik, apalagi sudah merdeka 70 tahun ini. Di situ banyak sekali masyarakat yang miskin, di situ banyak sekali saudara-saudara kita, anak-anak kita yang perlu sekolah, karena tidak mau melakukan sekolahnya, karena jauh sekolahnya. Sudah itu ke rumah sakit juga jauh, karena memang jalannya rusak, begitu juga ke pasar dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, itulah yang menjadi fokus kami, pengalaman 5 tahun itu, untuk melanjutkan, supaya pengentasan kemiskinan lebih cepat, supaya pertumbuhan ekonomi di desa itu berjalan, sehingga jalan-jalan itu yang menjadi fokus kami ke depan. Tokoh masyarakat Asakangin Inyoman Gunawan mengapresiasi semua program paket sukses yang peduli kepada masyarakat. Untuk itu, jika dipercaya memimpin Karangasam 5 tahun ke depan, pihaknya siap menjalankan amanat masyarakat, dan melepaskan kepentingan pribadi atau kelompok. Dia harus memegang amanah masyarakat, jadi dia itu juga harus lepas dari segala urusan kepentingan pribadi, juga harus cerdas bagaimana dia menempatkan, karena di Kabupaten Karangasam ini kan dilihat dari demografis dan geografisnya, sangat ditentukan oleh seorang pemimpin yang cerdas dan terbuka. Jadi, ketepukaan itu sangat penting, kejujuran itu sangat penting. Oleh karena itu, marilah kita sukseskan apa yang diharapkan oleh Pak Madi Sukarno. Tokoh masyarakat dan 10 perwakilan dadia ini menyatakan kebulatan tekad untuk mendukung dan memenangkan paket sukses nomor urut 3, Sukarno Kisid, pada Pilkada 9 Desember mendatang. Winata Bali TV